Alright Barbarians! Welcome back to Kuali Barbar! Alright, dan spesial banget hari ini Gue bawa makanannya itu bahannya dari laut langsung It's a kembung fish Ikan kembung Oke chef Ikan kembung, liat deh seger-seger banget Langsung aja malam hari ini kita akan masak Ibung yuk Ibung yuk Ikan kembung, sambal cibi yuk Oke chef Woi cakep Tadi sebelumnya gue juga udah numis ini bumbu untuk kolesannya Terus sekarang kita akan taburin semuanya di atas ikan kembung kita Ikan kembungnya udah gue sayat-sayat seperti ini Tiga masing-masing sisi Ini kita akan balur aja ke setiap ikannya, oke Oke Dan kita akan susun langsung Kita akan masak ikannya ini di atas flat pan ini ya C'mon Right Hingga 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 Oke manggar Wih, ternyata bari-barian Lihat gini ada 30 ekor ikan kembung yang sudah siap mengantri untuk masing ke pulut gue dan juga chef Stabil, lihat itu. Gizinya lebih banyak daripada salmon, bro. Oh serius? Yoi, apalagi kembung bajar kayak gini nih. Itu omega 3-nya dua hal yang lipat lebih tinggi. Omega 6-nya juga lebih tinggi dari salmon. Harganya jauh lebih murah dari salmon. Jadi kalau misalnya Indonesia mau pintar, ayo mulai sekarang kita makan hasil laut Indonesia. Ikan, bro. Dan kalau misalnya kita mau masak ikan, apalagi ikan laut seperti ikan kembung seperti ini. Kita bisa memulai dengan menggunakan bumbu yang lumayan banyak. Untuk menutupi bau amis dari kisikan tersebut. Kita lihat Barbarian. Ini sih cakep banget. Look at that, my friend. Kalau Barbarian di sini, ini nyium wanginya. Wangi sambal sama wangi ikan kembungnya. Aduh, bensambun dari satu menjadi aromaterapi. Aromaterapi apaan? Ini kira-kira masaknya berapa lama lagi, Chef? Ini tadi itu satu sisi, gue masak kurang lebih 3-5 menit. 3-5 menit, ya. Oke Barbarian, gue mau share salah satu cara untuk mengetahui kapan ikan itu matang. Oke, gimana caranya? Mau dikukut, mau di goreng, mau di pan-fried seperti ini. Itu liat dari matanya. Kalau matanya udah warna putih seperti ini. Oh, bener. Udah warna putih. Itu artinya ikannya sudah matang. Brother, gue punya ide gila nih. Aduh, apalagi Chef? Kalau cibiuk doang kan biasa ya. Oke, walaupun itu luar biasa sih sebenarnya. Kita lihat telur nih. Kita bikinnya telur dadar tapi langsung sama ikan ya. Jadi dia itu bersandingan sama ikan kembung ya. Berarti telur dadar ikan kembung sambal cibiuk. Wah gokil, let's go. Gokil ya. Di sini gue udah siapin. Ada potongan daun bawang, potongan bawang merah, potongan cabai ya. Dan ini akan kita kabur semua ke telurnya. Kita aduk ya. Aduk. Kasih sedikit garam. Aduk. Wuh, sedap. Mantap, Chef. Gila sih, Brother. Itu udah kayak bikin pancake ya, Chefnya. Yoi. Wuh, menat banget. Sakit banget ya. Cantik banget. Warnanya itu ada merah, ada hijau, ada kuning di situ. Game on. Wah. Oh my God. Mantap nih, Chef. All right, Brother. All right. Sekarang udah jadi, Chef. Sekarang tinggal sambalnya atau gimana nih? Atau udah cukup? Kayaknya tetap kita bikin cibiuknya nih. Sambal cibiuknya? Cakep. Oke, let's go. Ini bener-bener kayak fish pancake ya. Yoi. Wuh, mantap, Chef. Ayo, Chef. Biar cakep nih bentuknya. Ini bener-bener kayak fish pancake nih ya. Ayo, Chef. One, two, three. Hop. Woh. Tada! Hai. Hai.